Halo para moviemania, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, The Sibling kembali menemani hari-hari kalian semua dengan sebuah narasi alur film yang semoga bisa membuat mood kalian membaik nih. Ya apalagi kalau bukan kelanjutan kisah Kang Boksu bersama dengan Son Sujung dalam kisah My Strange Hero episode ke-5 dan ke-6. Yaudah, gak usah banyak basa-basi lagi, mari kita simak narasi berikut ini. Setelah memikirkan tawaran untuk kembali ke sekolah, pada akhirnya Kang Boksu pun menerima tawaran itu. Namun bukan sekedar ingin kembali bersekolah, melainkan juga untuk menuntaskan kisah lama yang belum sempat terselesaikan dengan baik. Saat sedang berdandan dengan seragam sekolah lamanya, teman Kang Boksu yang tak sengaja melihatnya menjadi heran. Tentu saja dia sangat kaget. Sementara di sekolah SMA Sol Song, kabar kembalinya Kang Boksu ke sekolah pun jadi buah bibir di antara anak-anak sekolah. Bahkan, kisah masa lalu Kang Boksu juga ikut menjadi buah bibir di antara mereka. Tak berapa lama kemudian, Kang Boksu pun sampai di sekolah dan seluruh anak terkejut melihatnya. Termasuk salah satu anak yang tampak sangat khawatir, karena dia rupanya adalah keponakan Kang Boksu. Kang Boksu yang telah tiba di sekolah sudah tampak sangat tidak sabar, ingin kembali memulai sekolahnya dan tentu saja membalas dendamnya. Belum lama tiba di sekolah, rupanya Kang Boksu sudah langsung mendapat masalah dengan guru disiplin, karena banyak pelanggaran yang dilakukannya, seperti rambut yang gondrong, celana yang terlalu ketat, dan tidak menggunakan papan nama. Seho yang melihat hal ini pun mengingatkan dirinya dengan masa lalunya. Kemudian, Kang Boksu pun segera ditemui oleh dua orang utusan Seho, dan dia segera dibawa oleh mereka ke sebuah aula besar, yang sudah dipenuhi oleh para wartawan dan media. Seho rupanya sudah berada di sana, dan Kang Boksu yang melihat Seho pun tampak teringat masa lalu dengan raut wajah yang sangat kesal. Namun, ia tetap melangkah ke depan dan berusaha menenangkan diri sembari mendengarkan Seho memberikan konferensi fans tentang kembalinya Kang Boksu sebagai bukti kalau SMA Sosong telah berubah menjadi sekolah yang lebih baik. Di sela-sela konferensi, Kang Boksu mendapat pertanyaan dari wartawan mengenai alasannya dulu ia putus sekolah, dan Seho malah memancing dengan mengatakan apakah kembalinya Boksu ke sekolah cukup berpengaruh dengan citra sekolah? Mendengar hal itu, Boksu pun tampak sangat kesal, dan segera naik ke atas tanggung. Beruntung, Boksu bisa menahan amarahnya dan ia lebih memilih untuk berjabat tangan dengan Seho, yang menandakan kalau dirinya telah resmi kembali ke SMA Sosong. Seluruh kejadian itu rupanya diliput oleh media dan disiarkan secara langsung melalui televisi. Son Sujung yang melihat hal itu tampak sangat khawatir karena Kang Boksu kembali ke sekolah. Para guru lain yang juga menyaksikan pun mulai bertanya-tanya alasan kenapa dulu Boksu bisa putus sekolah. Para guru baru itu pun bertanya pada Pak Pak yang merupakan wali kelasnya dahulu. Namun Pak Pak hanya bisa terdiam dan Son Sujung juga murung seperti mengingat sesuatu di masa lalu. Seusai konferensi pers dan memastikan Kang Boksu kembali ke sekolah, pihak sekolah langsung membentuk kelas baru. Kelas tersebut bernama kelas Wildflower yang mana berisi murid-murid yang suka membuat onar. Ide ini awalnya ditentang oleh Pak Pak karena dianggap sebagai wujud diskriminasi terhadap para siswa. Namun Seho sudah bulat menetapkan keputusan ini dengan alasan bahwa ini adalah kustomisasi siswa. Setelah perdebatan itu, Seho segera memberitahu Son Sujung jika mulai hari ini dirinya telah diangkat menjadi guru tetap di SMA Sol Song. Mendengar berita tersebut pun, Son Sujung tampak sangat terkejut. Begitu juga dengan guru-guru yang lain. Son Sujung sempat kembali menanyakan keputusan Seho tentang pengangkatan dirinya sebagai guru tetap. Son Sujung merasa belum pantas menjadi seorang guru tetap. Namun Seho mengatakan kalau dirinya telah layak dan segera meninggalkan Son Sujung. Setelah kembali ke kantor, Son Sujung segera diberi kabar bahwa Son Sujung rupanya ditunjuk sebagai wali kelas Wildflower. Yang notabene berisi pelajar-pelajar pembuat onar. Son Sujung pun terkejut terlebih setelah tahu jika Kang Boksu juga berada di kelas tersebut. Son Sujung pun segera menemui Kang Boksu yang masih berada di ruangan konseling untuk segera dibawa ke kelasnya. Pada momen itu, Son Sujung tampak sangat canggung ketika melihat Kang Boksu. Di ruang konseling, Son Sujung tampak berdebat dengan Kang Boksu mengenai hutang 50 juta dan juga masalah guru tetap. Entah kenapa, Son Sujung seperti sangat tidak suka kepada Kang Boksu meski dahulu mereka punya kisah bersama. Kang Boksu sempat sedikit menggali kisah masa lalu mereka, namun Son Sujung tampak tidak senang dan hal itu membuat Kang Boksu terdiam dan menyesalinya. Kedua belah pihak, Son Sujung maupun Kang Boksu merasa sebagai pihak yang sama-sama tersakiti. Akhirnya, para siswa bermasalah yang telah terseleksi pun mulai memasuki kelas baru mereka yang bernama kelas Wildflower. Kang Boksu dan Son Sujung pun juga bergegas menuju kelas barunya. Di dalam perjalanan, Kang Boksu berkata kalau sekolah tidak banyak berubah sejak dahulu ia meninggalkannya. Namun, Son Sujung hanya diam dan tak mau membahasnya. Sesampainya di depan kelas, Son Sujung segera memberitahu Kang Boksu jika ia berada di kelas Wildflower dan Son Sujung menjadi wali kelasnya. Di kelas, seluruh kelas menjadi geger ketika melihat Kang Boksu untuk pertama kalinya. Kemudian, Son Sujung pun memperkenalkan Kang Boksu di hadapan para murid-murid. Dan dari luar, Seho diam-diam mengawasi. Setelah itu, kita dibawa kembali flashback ke masa lalu di mana hari pertama Seho baru masuk ke SMA Solsong. Hari itu, Kang Boksu tampak sangat baik dan mau menjadi teman baik Seho. Bahkan, dia mengajak Seho untuk berkeliling sekolah. Di sela-sela mereka berkeliling sekolah, Boksu dan Seho tak sengaja melihat Son Sujung yang sedang beristirahat. Mereka tampak gugup dan canggung ketika melihat Son Sujung. Beberapa hari kemudian, ujian sekolah diadakan dan hasilnya telah dibagikan. Son Sujung kembali menjadi ranking 1 dan Kang Boksu kembali menjadi peringkat terakhir. Hal itu membuat Boksu dan Son Sujung yang saat itu sudah dekat pun kembali menjadi lebih dekat. Akan tetapi, hal itu dilihat oleh Seho yang tampak aneh dan seperti cemburu. Nah, apakah awal konflik antara Seho dan Boksu itu karena cinta segitiga? Ayo kita lanjut. Hari demi hari, Seho terus memperhatikan Son Sujung. Hari demi hari pula, Seho tampak semakin terkesima dengan Son Sujung. Meski dia tahu kalau Son Sujung adalah gebetan temannya sendiri, yaitu Kang Boksu. Son Sujung yang terus menurus diperhatikan oleh Seho pun mulai sadar dan akhirnya bertanya kepada Seho. Mengapa dia memperhatikan dirinya seperti itu? Seketika kita kembali ke masa sekarang di mana Seho kembali memperhatikan Son Sujung dari luar kelas seperti dahulu. Sementara di kelas Wildflower, Son Sujung kini mulai mencari seorang ketua kelas untuk kelas baru tersebut. Akan tetapi, semua siswa menolak untuk dijadikan ketua kelas. Dan akhirnya, Son Sujung harus mengabsen satu persatu dan bertanya apakah ada yang mau menjadi ketua kelas. Pada saat mengabsen, Kang Boksu baru sadar ternyata keponakannya juga termasuk di kelas tersebut. Yang artinya, dia adalah murid bermasalah. Mengetahui hal itu, Kang Boksu menjadi kesal dan sangat geram. Karena semua siswa tidak ada yang mau menjadi ketua kelas, akhirnya Kang Boksu pun mengajukan diri menjadi ketua kelas dan semua siswa setuju. Setelah pemilihan ketua kelas, Kang Boksu segera menyeret Kang Inho yang untuk keponakannya keluar kelas. Sebelum keluar, mereka sempat dihalang-halangi oleh anak-anak yang sepertinya sedang membuli Kang Inho. Sehingga Kang Inho bisa masuk ke kelas white flower. Di luar kelas, Kang Boksu pun langsung memarahi Kang Inho karena berada di kelas pembuat masalah. Namun, Kang Inho memohon kepada Kang Boksu agar hal ini dirahasiakan dari orang tuanya. Dan saat sedang memarahi Kang Inho, sekelompok anak yang merundung Kang Inho melihat hal tersebut. Hal itu membuat mereka berpikir kenapa Kang Inho melakukan hal itu. Salah satu dari mereka sadar bahwa mereka berdua memiliki nama warga yang sama. Dan mereka pun curiga apakah mereka adalah saudara. Karena belum ada yang tahu kalau mereka berdua adalah saudara. Seusai kelas, para remaja pembuli Kang Inho pun segera membuli dengan cara menyuruh Kang Inho untuk membelikan mereka makanan. Kang Boksu yang melihat hal itu pun menjadi geram dan kesal. Akan tetapi, dia tidak mau orang tahu kalau Boksu adalah saudara Kang Inho. Sehingga akhirnya Kang Boksu yang malah rela menggantikan posisi Kang Inho untuk membelikan makanan. Setelah membelikan makanan, Boksu pun mengumumkan kalau mulai sekarang, dia bersedia menjadi pengantar makanan. Hal itu ia lakukan agar keponakannya tidak lagi dirundung karena dia adalah harapan keluarganya. Sepulang sekolah, Kang Boksu dihampiri oleh Pak Pak dan dia mengajak Kang Boksu untuk minum bersama di sebuah restoran. Di sana, teman-teman Kang Boksu juga datang. Boksu pun menceritakan kalau wali kelas dirinya sekarang adalah Son Sujung. Mendengar hal itu, teman-teman Boksu pun sangat terkejut. Teman Boksu pun menanyakan apakah dia masih ada perasaan kepada Son Sujung. Boksu terus saja berkilah. Namun, semakin dia berkilah, semakin jelas kalau Kang Boksu memang masih punya perasaan kepada Son Sujung. Dan di tempat lain, tampak Seho yang sedang makan malam bersama ibunya. Dan pada saat makan malam, rupanya Seho alergi terhadap kerang. Akan tetapi, ibunya tidak tahu akan alergi Seho tersebut. Sekembalinya ke rumah, Kang Boksu langsung disambut oleh ibunya yang terharu karena Boksu akhirnya bisa bersekolah lagi. Dan di sana, Boksu juga bertemu dengan ibu Kang Ino yang merupakan kakak Kang Boksu. Dia mengatakan untuk tidak dekat-dekat dan sok kenal, apalagi sampai menghampiri kelas Kang Ino. Mendengar hal itu, Kang Boksu jadi sangat kesal karena kenyataannya di sekolah, Kang Ino hanyalah murid yang dirundung bahkan satu kelas dengan Kang Boksu. Meski begitu, Kang Boksu tidak memberitahu hal itu kepada ibu Kang Ino karena jika dia tahu pasti akan sangat kecewa. Di kamar, Kang Boksu teringat percakapannya dengan Son Sujung tadi siang. Hal itu membuat Kang Boksu jadi gelisah. Sementara di tempat Son Sujung, hal yang sama pun juga sedang terjadi kepada dirinya dan jadi gelisah. Keesokan harinya, Son Sujung pun memeriksakan dirinya ke dokter mengenai kegelisahannya. Dan dokter bilang kalau ini hanya stres biasa dan memberinya obat penenang. Kemudian kelas pun dimulai. Saat mengajar, tidak ada satupun murid yang mendengarkan Son Sujung. Dan malah satu-satunya murid yang merespon Son Sujung hanyalah Kang Boksu. Hal ini membuat Son Sujung sangat kesal. Terlebih, Kang Boksu malah menyindir soal uang 50 juta yang hilang karena Son Sujung tertipu tempoh hari. Son Sujung pun membawa Kang Boksu keluar dan menanyakan apa maksud sebenarnya Kang Boksu melakukan hal itu. Son Sujung pun juga menanyakan alasan sesungguhnya Kang Boksu kenapa dia kembali ke sekolah. Kang Boksu pun malah mengajak Son Sujung ke atap sekolah. Tempat di mana mereka berdua dahulu memiliki sebuah kenangan. Dan saat Boksu hendak melangkah ke atap seketika ingatan masa lalu kembali. Di mana saat itu mereka bertiga bersama dengan Seho berada di atap. Di sana Boksu tampak memukul Seho karena sebuah tindakan yang dia lakukan kepada Son Sujung. Dan parahnya di atap, Seho sempat ingin bunuh diri dan melompat dari gedung. Boksu yang melihat hal itu pun berusaha menyelamatkan Seho. Akan tetapi usahanya gagal dan sialnya hal itu dilihat oleh Son Sujung yang kemudian jadi salah paham. Dan dari sinilah sepertinya semua permasalahan antara mereka bertiga dimulai. Dan alasan kenapa Kang Boksu dikeluarkan dari sekolah juga mulai kita tahu. Dan kita kembali ke saat ini di mana Kang Boksu akhirnya menginjakan kakinya kembali di atas gedung sekolah. Dan secara mengejutkan rupanya Seho sudah berada di sana. Dan film pun bersambung. Wah, sungguh sebuah konflik yang sangat rumit ya guys. Maka dari itu terus pantau kelanjutannya ya. Sekian dari Mimin, kali ini kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.